Isa Zega keciduk jenguk Rizky Bilar, jadi saksi Lesti Kejora cabut laporan. Tak hanya Lesti Kejora yang mencuri atensi saat penahanan Rizky Bilar di Polres Jakarta Selatan pada Kamis 13 Oktober 2022 kemarin, ternyata sang sahabat Isa Zega juga terlihat di sana. Melansir dari channel Youtube CumiCumi, Isa Zega dikabarkan datang secara khusus untuk menjenguk Rizky Bilar. Sayangnya, ia justru tak bisa bertemu langsung dengan Rizky Bilar. Walaupun begitu, dirinya justru dipertemukan dengan sang istri Rizky Bilar, Lesti Kejora. Ia juga diperkenalkan dengan ayah dari Lesti Kejora oleh pedang dud tersebut. Alhamdulillah tadi ketemu Lesti. Mami memberitakan bahwa berita yang beredar di luar sana tentang Bilar itu hoax, kata Isa Zega di depan awak media. Isa Zega juga membeberkan kondisi terkini Lesti Kejora yang menurutnya semakin cantik dan bersinar. Mungkin dampak positif karena sang pedang dud baru saja menyelesaikan ibadah umroh. Terkait dengan Rizky Bilar, Isa Zega membeberkan alasannya tidak bisa bertemu langsung. Hal ini lantaran Rizky Bilar langsung dibawa ke ruangan khusus setelah konferensi pers selesai. Nah, Mami gak ketemu karena langsung masuk ke rumah tahanannya. Jawab Isa Zega terkait pertemuan dengan Rizky Bilar. Isa Zega juga memberikan respon tentang Lesti Kejora yang mencabut laporannya. Memilih tak banyak bicara, ia hanya membeberkan keberadaannya pada momen penting tersebut. Mami ada di situ, kata Isa Zega sembari memamerkan senyumnya. Sementara itu, Isa memperkirakan bahwa jika benar laporan KDRT sebenarnya cabut, Rizky Bilar tidak akan langsung dibebaskan. Berdasarkan pengalamannya, mungkin menanti 2-3 hari. Biasanya kalau udah cabut laporan itu, 2-3 hari tambah Isa Zega.